Hai petani muda mantap mantap bos semua orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bos sama saya ini hari ini saya sedang ada di lahan pembesaran bibit durian saya bos hari ini saya mau apa mau melakukan pendongkelan untuk pemesanan bibit durian misalnya hari ini saya mau dongkel sekitar 13 untuk pasanan ke daerah sini tiga tiga pohon dan untuk yang 10 itu untuk ke Jambi ya bos kemarin ada yang pesen dari Jambi pesan 10 10 pohon dulu katanya nanti kalau cocok mau ambil lagi ya langsung aja ya bos langsung ini langsung apa saya aja saya ini saya buatin video tentang pendongkelan aja sekalian biar teman-teman juga tahu semuanya nah ini bos ini pembesaran bibit durian saya semua nih bos tuh tuh itu ke atas-atas semuanya ketinggian rata-rata ini sudah satu meteran ya bos ketinggian dan bibit duriannya ini untuk apa ini luas lahan ini sekitar 60 bin 60 bin ya yang saya tanemin paling 50 bin yang tanemin durian bos selain itu saya juga menanam ini ya bos rumput ini rumput odot ini bukan buat pakan dan ternak rumput odot oke ini peralatan untuk untuk pendongkelan seperti ini ya bos yang kita harus sediakan untuk pendongkelan pertama kita siapin tali rafia seperti ini bos oke kali rafia sama jarum ini jarum apa jarum karung nah setelah itu kita siapin juga karung ya bos nih karung seperti ini bos karung biasa lah ya bos kita belah jadi dua nih bos nah nih karungnya seperti ini bos ini karena hari ini yang dongkel ini lagi pada sibuk di sawah jadi mau saya dongkel sendiri bos paling kedapatnya lah hari ini dapat berapa dongkelan nah nah ini karungnya seperti ini bos dijadiin dua kayak gini bos lalu alat yang kita siapin lagi gunting ya bos gunting untuk motong ini motong tali rafia gelas kaya tayung terus cangkul ya bos oke setelah cangkul ini alat yang paling penting ini khusus untuk pendongkalannya ini namanya Dodos pos tuh ini buat teman-teman yang Ingin Usaha Durian juga ingin menangan durian barang kali mau pesen ini bibit jaya bos sampai atas ya bos maaf kalau di kamera tidak terlalu kelihatan jelas tapi sekilas ini seperti ini lah ya bos ini bibit jureanya bos ini sudah siap didongkal ya bos sudah ukuran 1 meter siap tanam ini harga masih standar kalau ukuran segini bos oke kita langsung lanjut saja ya bos untuk pendonggalan ini pohon yang mau saya donggal ini ini pertama-tama sebelum kita donggal kita ini dulu bos kita ambil kali rafia ini ya bos sudah dipotong kali rafianya sekitar 1 meter nah setelah dipotong ini kita ini fungsinya buat mengikat ini ya bos kita ikat daunnya supaya gak rusak kita ikat daunnya seperti ini bos nekar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini bos nah ini saya kasih tunjuk ini kita ikat seperti ini ya bos ini utamanya kayak gini kita ikat seperti ini ini daunnya supaya ini fungsinya supaya gak rusak ya bos setelah setelah kita ikat kita siapkan dodos nih bos kita lanjut penurusan ya bos penurusan pertama kayak gini bos kita lihat ya ini oh iya ini sebelum dipakain ini terus kita injak dulu bos supaya nantinya ngepecah kita injak sekitaran pohon ya bos setelah kita injak kita lakukan tahap kedua bos selamat menikmati 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 paling stres-stres tapi gini bos pakai golok yang apa ya yang tajem bos biar biar langsung ini langsung apa langsung patah akarnya jadi enggak stres tapi kalau duk kalau ini bro stok-dok-dok sampai ininya getar ini nanti malah kemungkinan besar akan stres ponduran ini usahain pohon durian jangan sampai banyakan gerak ya bos ini ya bos pohon durian pohon utamanya jangan sampai gerak jangan banyak kan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 bos seperti ini bos ini setelah jadi seperti ini baru kita kecilin ini bos ya kira-kira sampai inilah ya patas aman lah patas aman untuk pohon duriannya seperti ini kita gini bos kecilin selamat menikmati 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 kita ambil karungnya kita ini bos oke kita siapin karungnya bos sama ini jarum jangan lupa bos nah karungnya kita ikat seperti ini bos melingkar ya bos melingkar di ininya selamat menikmati 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 nah ini bos nah kayak gini bos sampai bawah ya bos ini usahanya yang benar-benar kencang bos supaya ini-ini yang gak pecah apa tanahnya gak pecah setelah ini kan kita jahit sininya dulu ya bos kita makan sininya dulu bawahnya belum bawahnya nanti selamat menikmati selamat menikmati oke bos ini setelah diget kita kayak gini ya bos kita baru patahin yang bawahnya kita angkat ke sebelah sini ya bos selamat menikmati oke oke ini setelah diangkat seperti ini bos nih ini akar tunggalnya kan ini kita tutup lagi bos biar rajin bos ini penunggalan seperti ini saya pastikan aman ya bos bukan aman gak terlalu stres selamat menikmati selamat menikmati ini tinggal segini potong aja potong aja bos yang penting langsung langsung apa ya langsung potong ya jangan sampai panahkan tengah kita tutup lagi bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah keturut semua seperti ini selalu kita tarik ininya bos untuk kita tutup usahanya benar-benar kenceng ya ini jatuh sampai tutup ini ya bos selamat menikmati 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 usahain yang benar-benar kenceng ya bos supaya gak pecah beneran ini soalnya mempengaruhi banget kalau pecah kalau pecah stres pokoknya malah mati selamat menikmati 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 ini untuk pendengelan aja disini biasanya ngukosnya 10.000 bos makanya kalau bibit durian makal itu wajar ya pendengelannya juga susah ya sudah menikmati pos selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku ini sudah jadi ya bos ini sudah jadi nih setelah jadinya seperti ini bos nanti kita bawa ke rumah dulu baru ininya dibuka bos untuk di karantina sebenarnya untuk jarak dekat dengan di karantina nggak apa-apa ya bos nih seperti pot kan bos tuh bos cantik kan bos nah ini biasanya untuk pendengelan ini aja bayarnya 10.000 bos dongkel disini lalu dibawa sampai ke jalan ya bos 10.000 bayarannya jadi wajar lah kalau bibit durian itu mahal untuk penanamannya udah susah tambah dongkelannya juga susah tapi ini udah pasti aman nih bos ini udah pasti aman ini usahain kalau dongkel ininya jangan sampai pecah apa tanahnya jangan sampai pecah usahain ininya juga iya apa pengikatnya ini karungnya ini jangan sampai apa usahain yang kenceng biar ini nggak pecah dan ini jangan sampai goyang ya bos kalau dongkel ini ini juga iya ini ini tujuannya tali yang ini ini untuk mengikat ini sama pohonnya biar nggak ini goyang kebanyakan goyang ininya pecah kalau nggak digetak seperti ini pasti pecah bos kebanyakan pasti pecah jadi ini udah pasti aman nih bos nah ini cantik kan bos jadinya seperti ini bos oke buat teman-teman yang mau beli saya masih banyak banget stok tuh bos masih banyak banget stok sekitar ada 700 lah 700 batang lagi 700 pohon lagi bos oh iya untuk pemasanan nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi ya bos dan buat teman-teman yang misalkan video ini apa ya mohon untuk bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi bos dan membuat saya semangat lagi untuk membuat video semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh petani muda mantap eh mantap bos terima kasih 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 terima kasih